6 Zodiac yang akan beruntung di hari Senin 26 Agustus 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas 6 Zodiac yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari ini di hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan pada hari ini Di hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2 D Kartu Tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Dari representasi kedua kartu yang terjadi Dari kedua kartu ini Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Ada sisi yang dimana kamu juga merasakan Situasi yang cukup capek ya Kamu betul-betul merasakan ada situasi yang cukup melelahkan Di dalam posisi diri kamu saat ini Kamu betul-betul menyadari ada situasi yang betul-betul melelahkan yang kamu rasakan Tapi disini kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Kenapa? Saya katakan kamu harus bersyukur Karena walaupun kamu berada dalam situasi yang melelahkan Tapi kamu juga masih mampu untuk menyelesaikan Semua perkara-perkara yang ada dengan cukup bagus Dan kemudian secara posisi rezeki Di hari Senin ini memang terbuka lebar Beberapa pintu-pintu rezeki yang ada di dalam diri kamu Sehingga ya walaupun memang ada beberapa masalah Ada beberapa persoalan-persoalan yang terjadi Tapi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu pun juga bisa untuk lebih merasakan adanya hal-hal yang baik Dan juga merasakan adanya hal yang positif Dan bahkan kamu pun juga mendapatkan beberapa kemudahan Dalam beberapa aspek dan juga dalam beberapa hal yang ada Di dalam posisi diri kamu Sehingga dengan adanya beberapa kemudahan-kemudahan yang terjadi Tentunya juga akan bisa memberikan stimulus keberuntungan bagi diri kamu Dan Zodiak yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Yang namanya kehidupan itu kan juga pasti capek gitu ya Dan di hari Senin ini sampai dengan nanti di hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Sepertinya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Kamu pun juga akan merasakan Adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga ya memang kamu pun juga harus bisa untuk lebih sabar Harus bisa untuk lebih tenang Dalam menyikapi semua perkara-perkara yang muncul Jangan sampai terlalu tergesa-gesa Jangan sampai terlalu terburu-buru Di dalam menyikapi Semua permasalahan-permasalahan yang terjadi Karena ketika kamu masih terlalu tergesa-gesa Masih terlalu terburu-buru Tentunya juga akan bisa memberikan masalah buat kamu Dan ketika kamu dalam kondisi yang capek Dalam kondisi yang lelah Ya memang tidak ada salahnya Untuk kamu itu istirahat dulu gitu loh Jangan terlalu ngoyo Dan juga jangan terlalu memaksakan Karena ketika kamu terlalu ngoyo Dan juga kamu terlalu memaksakan Ini pun juga nanti akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik Nah oleh karena itu Kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham Dan juga harus bisa untuk lebih mengerti Dengan apa yang terjadi pada diri kamu saat ini Secara kondisi keuangan memang masih baik-baik saja Secara kondisi keuangan masih aman-aman saja Tapi kamu juga harus bisa untuk bersyukur Walaupun dalam situasi yang demikian Kamu tetap bisa menyelesaikan Semua kewajiban kamu dengan sebaik mungkin Jadi saya rasa ini juga merupakan hal yang baik Dan juga merupakan hal yang sangat positif Dan kemudian Zodiak yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Sisi keberuntungan yang terjadi adalah Di hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 ini Kamu tetap berada dalam posisi yang masih merasakan ketenangan Memang teman-teman Aries pun juga menyadari Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi Masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lain Tapi yang terpenting saat ini adalah Kamu tetap tenang di dalam menyikapi Semua permasalahan-permasalahan yang terjadi Memang ada tendensi-tendensi yang terjadi Apalagi juga memang rasinya adalah Di hari Senin ini Kamu akan mendapatkan beberapa pressure Tapi beruntung bagi teman-teman Aries Kau bisa menyelesaikan itu Dan kemudian Di dalam posisi kerejekian Masih ada rezeki-rezeki yang silih berganti Memang terkadang juga ada hal ini Ada hal itu Dan juga ada beberapa Hal-hal yang lainnya Tapi ya serasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Kamu pun juga bisa untuk lebih menyikapi Situasi-situasi yang terjadi pada diri kamu Memang ada rezeki ini Ada rezeki itu Dan juga ada beberapa rezeki-rezeki yang lainnya Tapi setidaknya pada situasi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Kamu juga wajib untuk terus bersyukur Wajib untuk terus mensyukuri Dengan kerejekian-kerejekian yang ada Di dalam posisi diri kamu Jadi ya memang ini juga akan menghadirkan Sesuatu yang baik Dan juga akan menghadirkan sesuatu yang positif Pada diri kamu secara menyeluruh Jadi ya serasa bagi teman-teman Aries pun Juga di dalam kondisi keuangan Tidak perlu ada masalah Dan juga tidak perlu ada perkara-perkara Yang harus dikhawatirkan Karena semua bisa terselesaikan dengan baik Dan kemudian Zodiak yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Bagi teman-teman Aquarius Kamu itu dalam hal apapun itu Sangat membutuhkan keberanian Karena kalau kamu tidak memiliki keberanian Ya maka ini juga akan bisa menimbulkan beberapa Kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah Yang akan berkelanjutan gitu loh Sehingga ya memang ketika ada masalah Ketika ada beberapa perkara-perkara yang terjadi Ya diusahakan Kamu harus bisa memunculkan sisi keberanian kamu Karena dengan kau bisa memunculkan Sisi keberanian kamu Tentu ini juga akan sangat membantu gitu loh Terkait dengan beberapa hal yang ada Terkait dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi diri kamu saat ini Sehingga apapun itu Kamu tidak boleh menyembunyikan masalah Tidak boleh lari dari masalah Tetapi kamu juga harus berani Untuk menghadapi apapun masalahnya Karena apa? Ketika kamu berani untuk menyelesaikan Apapun masalahnya Tentu ini juga akan bisa memberikan Satu hal baik Dan juga akan memberikan Satu hal yang positif Bagi diri kamu ke depannya Dan kemudian secara rezeki Tetap bersyukur Di hari ini kamu juga masih Merasakan Adanya hal baik Dan juga masih merasakan Adanya beberapa hal yang positif Yang ada pada diri kamu Tapi Di sini kamu pun juga harus bisa Untuk lebih Memperhatikan juga Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Walaupun memang ada beberapa rezeki Tapi kamu juga harus bisa Untuk lebih mengelola Posisi kerezekian kamu Dengan sebaik mungkin Jadi saya rasa ini juga merupakan Hal yang bagus Dan juga merupakan Hal-hal yang luar biasa Di dalam posisi Diri kamu saat ini Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Nah seperti apa? Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Dari representasi Kedua kartu ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu pun juga Berada dalam satu situasi Yang memang juga Bersyukur ya Di hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 Memang Kamu pun juga Berada dalam situasi Yang terjadi Di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Karena ya memang Terlepas dari apapun Yang muncul Terlepas dari Apapun yang terjadi Memang bagi teman-teman Scorpio Kamu pun juga harus bisa Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi dengan baik Dan bersyukur Beruntung Di hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 Kamu dalam kondisi Yang mampu Kamu dalam kondisi Yang bisa Untuk menyelesaikan Semua perkara-perkara Yang ada Menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan Yang muncul Dengan sebaik mungkin Jadi ya emang Pada situasi saat ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Bersyukur Kamu dalam situasi Yang sangat baik Dan juga berada Dalam situasi Yang mampu Dalam menyelesaikan Permasalahan kamu Dan pada situasi Yang berikutnya Memang rejeki-rejeki Teman-teman Scorpio ini Sangat berkecukupan Sekali Memang ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang muncul Tapi saya rasa Itu juga merupakan Indikasi yang baik Dan juga merupakan Hal-hal yang positif Yang ada pada diri kamu Secara Keseluruhan Dan memang masih ada Beberapa fitnah Masih ada beberapa Ya kejelak-kejelak Yang terjadi Tapi saya rasa Bagi teman-teman Scorpio Kau bisa untuk Antisipasi itu Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Dari situasi Kedua kartu ini Memang juga jujur ya Bagi teman-teman Pisces Kau pun juga terkadang Masih Merasakan Ada beberapa Energi Keragu-raguan Yang ada pada diri kamu Memang juga terkadang Ada Masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa Masalah-masalah Yang lainnya Tapi ya saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu harus Singkatkan dulu Keragu-raguan kamu Kalau kamu pengen Beruntung Pada hari ini Dan kemudian Dalam konteks rezeki Sebenarnya cukup Fine-fine aja Dalam konteks rezeki Cukup baik-baik saja Tidak ada perkara Dan juga tidak ada Masalah-masalah Yang terjadi Secara Berlebihan Karena ya Apapun yang muncul Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga berada Dalam situasi Yang masih bisa Untuk memanage Kondisi Kerezekian kamu Dengan sebaik mungkin Jadi ya Terlepas dari Apapun yang terjadi Terlepas dari Apapun yang muncul Pada situasi Saat ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu juga berada Dalam situasi Yang sangat Sempurna sekali Jadi ya pada hari ini Bagi teman-teman Pisces Kau bisa merasakan Hal-hal yang baik Dan juga merasakan Hal yang luar biasa Ada 6 Zodiac Ini bakal beruntung Di hari Senin 26 Agustus 2024 Ini Nah resonat tidak resonat Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Saya Jawi Jaianti Lepur Dini Pangastuti Jaya Diningrat Rahayu 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 Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh